Oke, kita mulai untuk penyelesaian siklus akutansi dengan melakukan pembuatan laporan keuangan di perusahaan dagang. Jurnal umum sama jurnal ususnya nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Saya mau menjelaskan dulu cara untuk membuat laporan keuangannya. Oke, kita mulai dari income statement atau laba rugi. Laporan laba rugi itu dibagi menjadi tiga bagian di perusahaan dagang. Satu adalah bagian penjualan, yang kedua adalah bagian HPP atau cost of goods sold, dan yang ketiga adalah beban operasi atau operation expense. Nah, beban operasi sendiri nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah beban penjualan dan yang kedua adalah beban administrasi. Ada dua model laba rugi yang bisa kalian pakai. Nah, yang pertama adalah yang multiple step. Terus kalau yang satu lagi yang single step. Seperti namanya, multiple step itu akan dibuat secara bertahap. Jadi, kita awali dengan penjualan dulu. Penjualan kita kurangi dengan HPP. Setelah penjualan dikurangi HPP atau cost of goods sold akan menjadi gross profit atau laba kotor. Nanti laba kotornya kita kurangi dengan operating expense, baru akan menjadi net income. Maka kalau multiple bentuknya akan seperti ini nih. Jadi, kita mulai dari net sales dulu, baru setelah itu dikurangi. Kan sales itu kadang suka ada retur ya, atau suka ada diskon. Jadi, kita kurangi dulu retur sama diskon. Karena retur sama diskon, dia akan mengurangi total penjualan kita. Jadi, penjualan kita dikurangi dulu dengan retur, dikurangi dengan diskon, maka akan menjadi penjualan bersih. Ini angka penjualan bersihnya. Baru dikurangi dengan HPP atau cost of goods sold ini nilainya. Cost of goods sold didapatkan dari mana? Satu, bisa dari trial balance kalian. Dua, bisa dari kartu persediaan yang kalian buat. Jadi, ada dua cara untuk mendapatkan cost of goods sold. Satu, dari kartu persediaan. Dua, dari akun atau posting, hasil posting kalian. Net sales dikurangi cost of goods sold akan menjadi gross profit atau laba kotor. Nanti laba kotor ini dikurangi dengan operating expense atau biasanya disingkat dengan OPEX. Operating expense, operation atau operating expense ini dibagi menjadi selling expenses yang berkaitan dengan bagian penjualan atau biaya penjualan. Dan yang satu lagi adalah administrative expense. Ini yang berkaitan sama beban-beban administrasi atau biaya administrasi yang terjadi di suatu perusahaan. Totalnya, total selling dan total administratif ini akan mengurangi gross profit. Jadi, laba kotor dikurangi dengan operating expense atau OPEX, maka akan menjadi net income. Ini yang multiple. Susah nggak? Nggak. Karena kita semua ngitungnya di sini. Cuma mungkin harus dipahami dulu bagaimana cara menghitung net sales, bagaimana cara untuk mendapatkan cost of goods sold, terus operating expense-nya apa saja. Jadi, net sales-nya saya ulangi, penjualan dikurangi semua retur dan semua diskon, baru akan dapat net sales. Dikurangi HPP, baru akan dapat gross profit. Gross profit dikurangi OPEX, baru akan mendapatkan net income. Jadi, ini ada. Nah, ini yang perpetual. Hal yang periodik gimana? Kalau saran saya, biar nggak pusing, yang periodik ini, ini ceritanya income statement-nya dijadiin satu nih perhitungan COGS-nya. Jadi, yang minggu kemarin kan kita mulai dari beginning inventory, ditambah pembelian, dikurangi kalau ada retur pembelian ataupun diskon pembelian, maka akan menjadi net purchase. Kalau ada freight, dimasukin ke sini. Terus dikurangi ending inventory, maka akan menjadi COGS. Jadi, di sini terlihat kompleks karena perhitungan COGS-nya dijadikan satu di sini. Bu, ini caranya gimana? Ini dihapalin aja ya. Ini soalnya rumus. Rumus untuk mendapatkan cost of withdrawal. Apakah bisa didapatkan dari posting atau teak akun? Nggak bisa. Karena kan COGS itu tidak di jurnal kalau di periodik. Yang di jurnal itu di perpetua. Sehingga kalau COGS, satu-satunya cara untuk menghasilkan COGS adalah dengan menggunakan rumus. Beginning ditambah purchase, dikurangi ending. Tapi ingat, ketika ada purchase, itu biasanya suka ada retur sama suka ada diskon. Jadi, teman-teman tetap harus mencari net purchase-nya berapa. Sama kok kayak nyari net sales. Sales dikurangi retur, dikurangi diskon. Purchase juga gitu. Purchase dikurangi retur, dikurangi diskon. Maka kalian akan mendapatkan net. Net itu berarti bersih ya. Jadi, penjualan bersih sama pembelian bersih. Baru setelah itu, kita kalau ada freight atau on cost kirim, kita masukkan ke sini. On cost kirim. Maka nanti akan menjadi cost of good purchase. Kalau ditambah beginning inventory, maka akan jadi cost of good available for sale. Setelah akhir dikurangi ending inventory, maka dia akan menjadi COGS. Sama kayak tadi, kalau udah dapet COGS, gampang nih net sales dikurangi COGS, akan menjadi gross profit. Gross profit dikurangi OPEX yang ini, maka akan menjadi net income. Sekali lagi, ini tampak sangat memusingkan yang periodik ini. Tapi kalau kalian lihat, sepotong ini ya, segini nih. Nih sampai sini. Ini tuh rumusnya mencari COGS yang kita pelajari di minggu kemarin. Nanti kalian lihat lagi aja ya. Atau praktek gimana caranya menggunakan income statement yang sistem periodik. Oke, itu yang multiple. Sekarang kita masuk yang ke single. Single itu cuma bagi dua, gampang banget kalau single. Tinggal revenue kurangi expense. Jadi revenue semua digabungin, expensesnya semua digabungin. Mau COGS mau bukan, sama dia dimasukin jadi satu. Sehingga bentuknya gini. Revenue, teman-teman harus cari dulu net salesnya. Jadi net salesnya enggak usah dimasukin ke income statement. Dia ngitungnya terpisah untuk mencari net sales. Terus kalau ada pendapatan bunga dimasukin ke sini. Kalau ada keuntungan dari penjualan peralatan juga dimasukin ke sini. Jadi intinya semua revenue dijadikan satu. Yang expenses, semua expenses jadikan satu. Ada COGS, ada selling, ada administratif, ada macem-macem. Semua jadikan satu. Sedangkan kalau dimultiple kan dipisahin ya. Kalau dimultiple mah. Ada yang COGS di atas, OPEX-nya di bawah. Nah, kalau yang single step, semua revenue sama semua expenses enggak diklasifikasikan. Jadi semua pendapatan jadikan satu dan semua expenses jadikan satu. Oke, itu income statement yang single sama yang multiple. Bu, kalau single, apakah yang perpetual sama periodik sama? Jawabannya iya sama. Jadi mau perpetual kek atau mau periodik, bentuknya hanya seperti ini. Oke. Udah, worksheet udah belajar kalian ya. Jadi itu adjustment juga sudah. Oke, laba rugi ini ya. Bukan laba rugi apa? Neraca berarti ya. Nah. Nggak ada di sini neraca. Oke. Untuk yang neraca, sama aja, tapi nanti tampilannya adalah laporan posisi keuangan. Nanti di bawah aset, teman-teman di bawah aset lancar akan menemukan, misalnya kas, terus ada di utang. Nanti teman-teman akan menemukan yang namanya persediaan. Nah, persediaan ini kalau di perusahaan jasa, eh sorry, kalau di perusahaan dagang, ini berisi dari pembelian barang dagangan yang belum terjual. Dapat angkanya dari mana? Dapat angkanya dari, kalau perpetual bisa dari P-akun. Tapi kalau P-akun atau ini, kartu persediaan. Nah, kalau periodik, angkanya dapat dari mana? Periodik angkanya adalah kalian harus, oh iya, kalau periodik, angkanya didapatkan dari hasil stok 6. Terus, udah gitu, nanti dihitung. Oke. Cuma ini doang perbedaannya. Sisanya sama, selebihnya sama. Jadi perbedaan cuma di sini doang. Oke. Oke, kalau begitu, saya pengen kalian coba untuk dari PR yang... di sini doang. Oke. Oke. Selamat menikmati.